Halo dokter Duta sekalian, selamat datang di channel Asira dalam pembahasan Dora Arnites. Semenjak kemenangan Inggris di perang Napoleon pada tahun 1815, Inggris telah menjadi negara adidaya selama kurang lebih 100 tahun. Selama 100 tahun itu, mata uang internasional yang digunakan adalah Pond Sterling, sehingga Inggris bisa dibilang menguasai harga pasar dunia. Ditambah wilayah jajahan Inggris pada saat itu adalah yang paling banyak, kurang lebih sebanyak 100 wilayah jajahan, sehingga Inggris pada dasarnya mampu menguasai jalur perdagangan internasional. Kekuasaan yang besar ini membuat Inggris berani melakukan intervensi terhadap negara-negara lainnya. Contohnya adalah kasus pembebasan perbudakan di Afrika, lalu juga Inggris berperan dalam kemerdekaan Yunani dari Ottoman, dan juga pada saat Ottoman sedang bertempur dengan Rusia, Inggris mendukung Ottoman pada saat itu. Nah, inilah yang disebut sebagai polisi global. Jadi, polisi global ini adalah istilah tidak formal yang dipakaikan kepada negara adidaya, dikarenakan kekuasaan mereka yang sangat besar, sehingga mereka berani melakukan intervensi terhadap negara-negara berdaulat lain. Biasanya itu, tindakan mereka itu dibungkus oleh alasan perdamaian dunia maupun hak asasi manusia. Nah, itu kan tadi Inggris yang berkuasa dari tahun 1815 sampai 1918 setelah Peran Dunia I. Setelah 1918 kan nanti ada Amerika yang bersaing dengan Inggris, dengan dolar Amerikanya, lalu nantikan ada Great Depression, lalu gara-gara Great Depression itu Jerman bangkit di bawah Hitler, lalu Peran Dunia terjadi, dan akhirnya Peran Dunia berakhir dengan Amerika dan Uni Soviet sebagai pemenang utamanya. Nah, setelah Peran Dunia berakhir ini, Amerika dan Uni Soviet kan jadi dua negara adidaya nih. Akhirnya mereka bersaing untuk memperebutkan posisi polisi global ini. Nah, dalam persaingan itu mereka menyelundupkan ideologi-ideologi mereka ke negara-negara lain, lalu melakukan intervensi militer, dan sebagainya. Kemudian setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, akhirnya Amerika lah yang berdiri sebagai negara tunggal, negara adidaya tunggal sampai saat ini. Jadi, pada dasarnya Amerika setelah tahun 1991 sampai sekarang adalah negara adidaya utamanya, polisi global utamanya. Apalagi kan ditunjukkan banyak sekali intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika, seperti kalau pada saat Peran Dunia ke Vietnam, lalu sekarang itu di Timur Tengah juga masih banyak dilakukan, dan sebagainya. Nah, itu dia polisi-polisi global yang pernah ada di dunia kita. Lalu, bagaimana dengan di dunia-nya Arnaids? Apakah ada polisi globalnya Terra atau polisi Terra-nya Arnaids? Kalau ada, siapa? Nah, itu yang bakal jadi bahasan kita sekarang. Siapkan kopi teh dan snek kalian. Kita enter dulu. Hmm, gue kan pernah bahas tentang periodisme. periodisasi 100 tahun sejarah Terra. Cuma videonya udah gue unpublic, tapi kalau kalian masih pengen nonton, bisa kalian lihat di playlist YouTube gue. Nah, di video itu kan gue jelasin tentang kekuatan Terra yang awalnya terpusat di sentral, di pusatnya aja. Kemudian nantinya akan menyebar ke timur dan barat. Awalnya itu kan kekuatan Terra itu terpusat di sentral, dikuasai oleh Gaul pada zamannya Korsika I, hingga akhirnya Gaul dihancurkan pada Perang 4 Kaisar, dan kekuasaan pada Terra diganti oleh Victoria. Nah, Gaul dan Victoria ini kan sama-sama berada di sentralnya Terra, dan mereka adalah kekuatan-kekuatan adidayanya. Kemudian juga ditemani oleh Victoria yang saat itu menang lawan Gaul ada Ursus dan Letania, dan mereka kan semua ada di sentral semua nih kekuatannya. Kemudian setelah tahun 1070-an, kekuatan di Terra itu berpindah dari yang awalnya terpusat di sentral, sekarang jadi menyebar ke timur dan barat. Ini dikarenakan karena negara-negara yang kuat yang di sentral itu mengalami banyak konflik internal. Contohnya adalah Victoria mengalami krisis suksesi dikarenakan Raja Aslan terakhir mereka dihukum mati. Kemudian setelah Raja Aslan dihukum mati, para Grand Duke itu saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan mereka di Victoria. Akhirnya mengalami krisis sampai saat ini. Kemudian di Ursus ada The Great Rebellion, dimulainya dari kekalahan mereka di Blood Peak Campaign melawan Higashi. Lalu setelahnya Kaisar Ursus sebelumnya meninggal, lalu digantikan sama Kaisar barunya yang lebih visioner, yang gak mau perang. Akhirnya para bangsawan-bangsawan tuanya yang emang pada suka perang ini akhirnya memberontak kepada Kaisar Ursus yang sekarang. Dan terjadilah Great Rebellion. Kemudian kalau di Lethania, pada saat itu dipimpin oleh Witch King, Lethania mengalami keterpurukan. Karena kepemimpinan Witch King yang sangat diktator, yang sangat tiran. Dan pada saat itu setelah perang 4 Kaisar juga Lethania mengalami kerusakan yang paling besar di antara negara-negara temannya itu. Kemudian pada tahun 1070-an itu Lethania dikudeta oleh Twin Empresses yang sekarang menjadi pemimpin Lethania. Nah setelah 1070-an itu kan kekuatan udah gak terpusat lagi. Sekarang udah menyebar ke seluruh terak. Di timur itu ada Yan yang pertumbuhannya lagi besar banget. Apalagi di Lungmen yang Lungmen itu udah menjadi negara pusat ekonominya Yan. Kemudian kalau di barat ada Kolumbia yang udah jelas pertumbuhannya itu besar banget. Nah dengan melihat keadaan negara-negara sekarang, ditambah lagi dengan pernyataan Mr. Kenneth di story-nya Gordon Blow, gue masukin ya 4 negara lah yang berpotensi menjadi polisi dunianya Tera. Yang pertama ada Victoria yang sebelumnya emang pernah menjadi penguasanya Tera. Yang kedua ada Kolumbia, yang ketiga ada Yan, dan yang keempat mungkin aja Laterano. Yang kemungkinannya paling kecil. Kita mulai dari Victoria. Victoria kan adalah negara adidaya yang kekuasaannya itu mereka dapetin setelah memenangkan perang Pak Kaisar pada tahun 1050-an itu. Nah tapi semenjak krisis suksesi yang udah gue ceritain tadi, kekuatan Victoria itu jadi udah gak besar-besar banget. Mata uangnya aja sekarang, setelah suksesi itu Victoria mata uangnya udah gak kuat lagi. Ada Lungmen Dollar yang sekarang lagi kuat banget dan juga ada Dolarnya Kolumbia. Tapi walaupun Victoria itu sedang dalam kekosongan kekuasaan, granduknya juga lagi pada berselisih, Victoria masih mampu mempertahankan kondisi negaranya. Maka dari itu Victoria ini emang gak bisa diremehkan. Misalnya dalam urusan ilmu pengetahuan dan teknologi aja, akademisi-akademisi besar di Terra itu belajarnya itu di universitasnya Victoria kebanyakan. Yang sekarang ada saingannya yaitu dari Kolumbia. Kemudian juga dari segi militernya, militer Victoria itu salah satu yang paling kuat di Terra saat ini. Bahkan Ursus pada masa kemasanya pun masih mikir seribu kali buat berani nyari masalah dengan Victoria. Cuma militer Victoria pada saat ini tuh udah sangat down banget, dikarenakan pasukan-pasukan elite Victoria yaitu Stimknight sekarang udah pada diberantas sama Granduk, ya karena perselisian itulah ada banyak masalahnya. Kemudian juga, pasukan-pasukan Londiniumnya ini, pasukan-pasukan utama Terra-nya juga udah pada diberantas sama Sarkas, dan sekarang Victoria ya sedang dalam keterpulukan yang parah banget. Namun dalam hal ekonomi, Victoria masih gak bisa diremehkan. Dia masih bisa bersaing dengan negara-negara pesaing sekarang, Kolumbia dan Ian. Dikarenakan, Victoria itu jantungnya adalah industri. Jadi selama industri itu masih bergerak, Victoria masih bakal hidup. Pekerjaan-pekerjaan utama di Victoria juga adalah buru-buru pabrik. Dilihat dari storinya Golden Glow kan, pekerjaannya itu kan pada jadi buru-buru pabrik. Terus juga Londinium yang merupakan kota industri terbesar di Terra sampai saat ini, bahkan ketika Londinium itu udah gak punya raja, udah gak punya pemimpinnya. Jadi makanya gue sebutin Victoria sebagai satu dari empat negara yang punya potensi hegemoni di Terra. Tapi kemungkinan itu udah sangat down banget. Karena kan ya hegemoni di Victoria sekarang udah gak kuat lagi seperti dulu, dan sekarang juga konfliknya juga lagi besar-besarnya di Victoria. Alasan lainnya Victoria gue bilang gak bisa jadi polisi dunia lagi, gak bisa jadi hegemoni Terra lagi, dikarenakan Victoria ini terlalu sibuk mengurusi urusan negaranya sendiri sampai mereka gak punya pemahaman terhadap ancaman di luar Terra dan ancaman-ancaman lain yang skalanya itu internasional. Maka dari itu, kan kalau misalnya kita ngomongin polisi global, kita harus tetapin standar yang tinggi. Jadi gak bisa cuma sekedar bisa ngintervensi urusan negara lain dan sebagainya, tapi juga harus punya pengetahuan tentang dunia yang lebih luas. Seperti itulah kira-kira. Makanya Victoria kita singkirkan dari kualifikasi ini. Lalu juga ada Kolombia, negara yang masih muda, tapi pertumbuhannya itu gila-gilaan banget. Ya bisa kalian lihat lah di story Raina Lab dan sebagainya itu, perusahaan senjata terbesar aja Raitin itu adanya di Kolombia. Lalu institusi-institusi penelitian dan sains itu paling banyak juga di Kolombia. Akademisi juga Kolombia bersaing dengan Victoria dan sebagainya. Kalau dari segi ekonomi ini, Kolombia gak usah ditanya sih. Mereka ini punya strategi yang bagus banget. Mereka ngundang para imigran dari seluruh terakhir buat datang ke Kolombia, dijanjikan kesejahteraan yang melimpah di Kolombia dan sebagainya, dan akhirnya Kolombia mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang murah dari luar-luar terakhir itu. Kalau dalam segi militernya, mungkin Kolombia sekarang tidak sekuat Victoria tapi masih tidak bisa diremehkan. Karena kan di awal-awal Kolombia merdekanya, mereka berani ngintervensi Bolivar. Lalu sekarang juga mereka berani ngintervensi Sargon. Walau mainnya ya main licik lah, dia ngirim-ngirim mercenaris doang, agak ngirim pasukan ke militer mereka sendiri. Namun semakin berkembang zamannya nanti, semakin teknologi di Kolombia itu semakin bagus, bisa dipastikan militer Kolombia itu bakal jadi sangar banget. Bahkan sekarang aja Kolombia udah memperjuangkan itu. Dia pengen menghancurkan kestabilan di Tera pada saat ini, dan menjadi negara penguasa tunggalnya. Bisa kita lihat dari eksperimennya Ifrit, yang itu ternyata didanainya oleh Kementerian Pertahanan, lalu juga eksperimennya Rosemontis yang ada kemungkinan didanainya juga oleh Kementerian Pertahanan, dan sebagainya lah. Namun menurut gue sama kayak Victoria, mereka ini nggak punya pemahaman tentang ancaman-ancaman skala internasional yang baik. Contohnya aja ketika peramal Cyclops dari Sami memperingatkan Kolombia tentang ancaman akhir zaman, Kolombia ini nggak ngasih respon apa-apa. Mereka kayak nggak peduli aja gitu. Bukan urusan gue. Jadi mereka terlalu meremehkan ancaman yang sebenarnya itu benar-benar berbahaya bagi Tera ini. Jadi karena itu, mungkin Kolombia masih punya kualifikasi untuk menjadi polisi global, tapi ketika nanti ancaman datang, mereka nggak punya persiapan apa-apa. Ya misalnya di IS3 kan, yang what if-nya itu, Kolombia itu jadi salah satu negara yang paling gampang dihancurin. Yang paling susahnya ya Yan, Ursus yang punya Emperor Blade, dan sisanya itu negara-negara lainnya lenyap dengan gampang banget. Kemudian ada The Great Yan, salah satu negara tertua yang budayanya itu masih kental banget. Yan ini punya kemiliteran yang, wah nggak usah ditanya. Mereka ini menguasai teknik-teknik Originium Arts yang kuno banget, dan tentu saja berbahaya. Lalu mereka juga punya kontrol terhadap Ferran Mood yang sangat kuat, yaitu pecahannya Sui, yaitu Nian Siblings. Kemudian juga Yan ini punya pemahaman yang jauh lebih baik daripada Victoria dan Kolombia tentang ancaman di luar Tera itu. Makanya kan Yan ini menjadi satu-satunya negara yang udah meresmikan aturan tentang penanganan ancaman Ferran Mood, Demons, Seabor, dan yang seperti itulah. Dari segi ekonomi, udah gue bilang tadi, ketika negara-negara di Sentral mengalami krisis semua, Lungmen itu datang dengan membawakan Lungmen Dolarnya, dan membawakan kestabilan nilai mata uang di Tera. Dan sampai sekarang pun, LMD itu jadi mata uang yang dipakai di seluruh wilayah di Tera. Jadi nilai LMD itu kuat. Makanya perekonomian Yan itu bisa dibilang sangat kuat. Apalagi kan dengan wilayah Yan yang sangat besar, dengan penduduk yang banyak. Jadi mereka punya perputaran ekonomi di dalam wilayahnya, di dalam negaranya sendiri yang sangat baik. Kemudian di luarnya pun mereka juga punya pengaruh ekonomi yang sangat baik. Tapi Yan sendiri ini nggak punya inisiatif untuk menjadi penguasanya Tera. Ya, mereka ini lebih fokus buat ngurusin ancaman yang mempengaruhi diri mereka sendiri aja gitu. Makanya kayak misalnya kalau Columbia kan udah bikin banyak sekali intervensi ke negara lain, kayak ke Sargon, ke Bolivar, lalu Victoria juga. Sampai sekarang punya masalah sama Lethania, lalu juga sekarang lagi sibuk ngurusin Sarkas. Jadi dulu juga mereka juga demennya perang kan. Tapi kalau, nah sedangkan Yan ini, mereka ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu peduli dengan urusan negara lain, nggak terlalu pengen menjadi negara yang menaklukkan dan sebagainya. Maka dari itu, Yan ini sebenarnya punya kualifikasi untuk menjadi polisi global, tapi mereka sendiri nggak terlalu kepengen terhadap hal itu. Nah yang keempat kan ada Laterano. Laterano ini negara yang sebenarnya kecil, tapi pengaruhnya luas. Dari segi militer juga menurut gue Laterano yang nggak besar-besar banget kekuatannya gitu. Tapi Laterano ini punya pengaruh terhadap negara-negara seperti Sirakusa. Sirakusa itu pakai hukumnya itu mengadaptasi dari hukumnya sangta. Lalu juga Iberia. Iberia juga kan mengadaptasi hukum gerejanya itu juga dari sangta kan. Apalagi di story guiding akhir kemarin kan Laterano itu mengadakan pertempuran, pertemuan negara-negara. Jadi kayak PBB-nya Terra untuk membahas tentang perdamaian dunia gitu lah. Jadi sebenarnya Laterano ini punya pengaruh yang besar, mereka juga punya pengetahuan terhadap ancaman yang besar, tapi mereka punya kekuatan yang tidak terlalu besar. Jadi mereka mengadakan diplomasi yang sangat kuat ini, yang mereka sangat banggakan lah. Karena dari dulu kan Laterano itu negara yang selalu menjaga kenetralannya. Jadi kalau menurut gue negara-negara yang bisa menjadi calon polisi global itu, Victoria tadi nggak jadi, udah nggak bisa. Columbia sangat mungkin. Tapi kalau mereka sampai menjadi polisi global, mereka bisa membawa kehancuran, karena ya mereka nggak punya pemahaman terhadap ancaman di luar Terra. Lalu Yan itu punya kualifikasi paling kuat, tapi mereka nggak punya inisiatif buat menjadi polisi global. Kemudian Laterano yang sebenarnya mereka nggak pengen jadi polisi global sih. Mereka lebih pengen mengajak negara-negara lain itu buat bersatu, untuk biar kedamaian di Terra ini bisa terjaga gitu lah. Karena kan sekarang Terra ini lagi masa kestabilannya gitu, nggak banyak konflik, nggak banyak perang. Jadi yang Laterano pengen itu ya menjaga kestabilan itu, dan negara-negara yang sedang berkonflik itu biar segera bisa diselesaikan konfliknya. Jadi begitulah, kalau menurut gue siapa yang paling bisa menjadi calon dan dari negara-negara besar itu jawabannya belum ada. Kita tahu Rodas Island kan sering melibatkan diri dalam urusan negara-negara lain yang bikin mereka dicap sebagai perusahaan militer berkedok perusahaan farmasi. Ya sebenarnya ini nggak salah juga sih, karena memang Rodas Island sering terlibat secara ilegal dengan urusan negara lain. Jadi mereka sering mengintervensi urusan negara lain. Misalnya kan yang paling jelas itu di chapter 8, Rodas Island yang awalnya ya cuma perusahaan farmasi biasa, tiba-tiba berubah jadi organisasi militer yang dibayar oleh Lungmen untuk menghentikan reunien dari menabrakan diri ke Lungmen pada saat itu. Nah, kan aktivitas Rodas Island yang memasuki Sanombek itu kan jelas-jelas adalah sebuah pelanggaran hukum negara kan. Karena melakukan intervensi bersenjata ke wilayah negara lain kan jelas-jelas itu nggak diperbolehin. Tapi ya bagaimanapun ini harus dilakukan oleh Rodas Island. Karena kalau sampai Sanombek menabrakan diri ke Lungmen itu bisa memicu perang dunia di Terra. Rodas Island juga nggak bisa membiarkan Lungmen untuk bergerak sendiri menghentikan Sanombek. Karena kalau sampai pasukan Lungmen menyerang Sanombek itu kan artinya Lungmen udah melanggar aturan batas wilayah terhadap negara Ursus. Dan itu sama aja artinya dengan mendekralasikan perang. Nah, karena itu ya Rodas Island aja yang berangkat. Karena kan Rodas Island ini perusahaan swasta, mereka nggak ada di bawah pengaruh negara manapun. Jadi ketika Rodas Island disalahkan pun yaudah jadi bebannya Rodas Island doang. Bukan jadi bebannya negara-negara lain. Tapi kan untungnya pemerintahan Ursus berhasil membongkar konspirasi ini. Walaupun agak telat. Jadi sehingga Rodas Island bisa lebih dulu bebenah dan pergi melarikan diri dari Ursus. Tapi gue disini menduga adanya lobby politik antara Rodas Island dengan pemerintah Ursus. Karena kan di akhir chapter 8 ini disepakati antara Ursus dengan Ian kalau konflik ini disebabkan sepenuhnya oleh reunien. Jadi Ursus sengaja menutupi kalau konflik ini disebabkan oleh tindakannya angkatan darat ketiga. Nah, karena udah disepakati kalau konflik ini disebabkan oleh reunien. Tapi kedepannya Ursus itu gak ngambil tindakan-tindakan yang tegas untuk mencari tahu dalang dibalik reunien ini siapa dan orang-orang di bawahnya yang lainnya gitu kan. Jadi kasus ini yaudah kayak lenyap aja gitu jadi debu. Udah diputusin reunien yang salah tapi reuniennya sendiri gak dikejar sama Ursus. Jadi begitulah kurang lebih. Nah, masalahnya Ursus ini militernya itu kan kuat banget. Gak mungkin bisa diremehkan kan. Kalau pemerintah Ursus mau dia bisa aja ngirimin Royal Guard-nya buat nyari keberadaan Talulah. Dan yaudah kalau sampai ketemu Talulah ada di Rodas Island, Rodas Island bisa hancur gitu aja kan. Nah, tapi karena Ursus gak melakukan itu jadi gue menduga adanya lobby politik antara Rodas Island dengan pemerintah Ursus. Jadi yaudah gitu Ursus biarin Rodas Island nanganin pemerintah Ursus gak usah terlalu khawatir. Karena kan reunien juga konspiratornya udah diselesaikan. Talulah udah lepas dari pengaruhnya KC jadi yaudah gitu. Pendapat gue ini diperkuat dengan kata-katanya Islamwit. Dia itu orang kepercayaannya Emperor Ursus. Di akhir chapter 8 itu dia udah tau kalau Talulah udah lepas dari pengaruhnya KC dan dia ya gitu lah mempercayakan nasib Ursus ini kepada Talulah. Kan masalahnya satu-satunya cara buat tau kalau Talulah itu udah lepas dari pengaruhnya KC ya dengan melihat sendiri ke Rodas Island kan. Menghubungi Rodas Island langsung. Jadi makanya gue bilang ada kemungkinan lebih politik disini. Ada lagi di chapter 10 yang mana ini Rodas Island lebih gila lagi mencapuri urusan negara lainnya. Karena Rodas Island kan kalau di chapter 8 dia menghentikan reunien dengan alasan kalau Rodas Island ini adalah perusahaan infected. Sebagai perusahaan infected dia gak bisa membiarkan nama infected itu semakin buruk di mata dunia. Jadi bagaimanapun Rodas Island harus menghentikan tindakan reunien ini. Tapi kalau di chapter 10 Rodas Island ini datang ke Victoria ini bukan untuk masalah infected, bukan masalah uripati. Tapi untuk masalah sepenuhnya buat perang. Perang dengan Teresis dan pasukan sarkasnya. Rodas Island aja buat masuk ke Victoria ini sampai menyamar jadi perusahaan tambang. Jadi jelas-jelas Rodas Island ini pergi menyusup ke negara lain. Dan kalau sampai mereka ketahuan, ya mereka bisa dihabisin sama Grand Duke di negara Victoria itu. Sebenarnya alasan Rodas Island pergi kolondinium ini kan bukan sekedar buat berurusan dengan musuh masa lalu, dengan Teresis. Tapi juga untuk menghentikan bahaya yang ada di kemudian hari yang disebabkan oleh para sarkas. Karena kan jelas-jelas rencana sarkas ini adalah untuk memicu api peperangan dengan seluruh dunia. Dan itu harus dihentikan sebelum nanti sarkas semakin dicap jelek, dunia semakin gak stabil, dan sebagainya lah. Lalu juga perlu diketahui tujuan terasa itu kan untuk menyelamatkan bangsa sarkas. Tapi dengan cara-cara yang bukan jalan perang, dengan cara yang lebih baik. Makanya ketika Babel dibangun, Babel itu membangun fasilitas penelitian oripati untuk menemukan obat terhadap infeksi oripati ini. Jadi kalau misalnya obat oripati berhasil ditemuin, jadi nanti negara-negara lain bisa disembuhkan infected-infectednya. Dan ya pandangan dunia terhadap sarkas pun jadi kemudian bisa diperbaiki nantinya. Kan kalau misalnya sampai rencana teresis ini dibiarkan berhasil, dan sarkas itu memulai perang dunia dengan seluruh negara, itu bisa menyebabkan kepercayaan dunia terhadap sarkas itu jadi turun, jadi hancur bahkan. Udah gak ada kepercayaan sama sekali, udah dianggap sarkas itu bener-bener iblis. Dan kalau sampai begitu, tujuan terasa ini ya bakal gagal total. Rhodeselan jadi udah hilang tujuannya aja gitu. Lalu Rhodeselan juga berurusan dengan Iberia. Jadi Kasit datang sendiri ke Iberia, lalu menghubungi Inquisitor sebagai representasinya Rhodeselan. Kemudian setelah berbagai upaya diplomasi untuk mengajak Inquisitor, untuk mengajak Iberia bekerjasama, untuk menghadapi ancaman laut, akhirnya kan Inquisitor setuju untuk lebih terbuka terhadap ancaman yang ada di laut ini. Karena memang ancaman ini kan skalanya internasional, gak bisa diatasi oleh satu negara aja. Hasilnya kan ya begitu, akhirnya Iren sekarang jadi ada di Rhodeselan sebagai perwakilannya Inquisitor, untuk bekerjasama dengan Abyssal Hunter, dan kemungkinan untuk bekerjasama dengan negara lain juga. Dan Rhodeselan juga sekarang ya jadi semacam utusannya Iberia juga, untuk mencari cara bagaimana bisa menyelesaikan masalah di laut ini. Ya begitulah, kesimpulannya adalah Rhodeselan udah banyak sekali terlibat secara langsung dengan urusan negara lain, bahkan secara iregal, bukan hanya dengan infected, bukan hanya dengan sarkas, tetapi juga dengan ancaman-ancaman yang lebih besar skalanya. Dengan kata lain, disini gue menyimpulkan Rhodeselan adalah polisi globalnya Tera, tapi bukan dalam konotasi yang kita pahami di dunia kita, tetapi sebagai polisi yang pada dasarnya beneran polisi, yaitu untuk menjaga keamanan dunia, dan juga untuk mempertahankan Tera dari ancaman-ancaman di luar Tera. Yaudah gitu aja, kalau kalian suka jangan suka buat like, komen, share, dan subscribe, karena gue kedepannya masih pengen bahas tentang Rhodeselan dan juga orang-orang di dalamnya seperti petinggi-petingginya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi. Yaudah gitu aja, gue Syirah pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.